Teman-teman, saya ingin kita berpikir sedikit deh antara Gaza dengan penjajah ini Gaza ini teman-teman, kalau antung ke sini ya Gaza ini wilayah yang sangat kecil dari laut Mediterania sebelah barat ke perbatasan timur itu cuma 12 km kecil sekali dari ujung jalur Gaza utara itu namanya perbatasan RS di kota Bethanun ke ujung selatan namanya perbatasan Rafah di kota Rafah itu cuma 48 km kecil, kecil banget serius kalian dari ujung utara ke ujung selatan itu cuma membutuhkan waktu setengah jam loh setengah jam kalian bisa menempuh seluruh wilayah Gaza lebarnya 12 km panjangnya cuma 48 km tapi lihat apa yang terjadi Israel dengan segala kecanggihan teknologinya kemudian jumlah tentara yang luar biasa banyak kemudian Alutistanya kemudian JC tempurnya gak sanggup sampai minta bantuan Amerika Amerika hanya ngirim satu kapal besar kapal militer kapal pangkalan militer besar ke laut Mediterania untuk mendukung Israel tambah lagi ya Pak Inggris, katanya Inggris juga mau ngirim dua kapal induknya tapi kalau saya ada sumber lain katanya Amerika kirim dua juga dua kapal induk dan Inggris dua kapal induk hey, ini Gaza loh yang sudah di blokade sejak 2006 17 tahun di blokade artinya apa di blokade? artinya itu agar para pejuang Gaza ini tidak berkembang artinya agar mereka ini dimiskinkan diraparkan dan mudah ketika dihancurkan sebetulnya secara logika ini lucu kalau lawannya misalnya Rusia wajarlah Israel minta tolong Amerika dan Inggris atau misalnya lawannya Iran dengan ya dengan segala perlengkapan negaranya gitu kan perlengkapan militernya dan jumlah tentaranya ini Gaza loh Astagfirullahaladzim ya Allah ini kebasaran Allah teman-teman dan saya sudah jelaskan kepada kalian semua rahasia kekuatan Gaza saya sudah jelaskan di konten sebelumnya kalian cek aja deh gitu tapi intinya teman-teman para pejuang Gaza ini berusaha untuk memberikan rasa optimisme kepada kita ya adapun kita sedih itu wajar karena kita melihat banyaknya kematian di Gaza orang-orang yang terluka itu manusiawi ketika kita harus menangis itu manusiawi tapi pesan yang lebih dalam dari itu dari Gaza itu adalah harapan jangan kita hilang harapan dari situlah kekuatan itu muncul keyakinan warga Gaza gak pernah hilang sedikit pun keyakinan teman-teman saya akan membacakan satu ayat dalam Al-Quran surat Nisa ayat 104 ini juga menjadi salah satu bahan bakar semangatnya warga Gaza semangatnya para pejuang Gaza kenapa mereka ini gak pernah takut tapi jujur sih memang warga Gaza ini gak pernah takut saya kalau barusan saya keluar nih ya belanja di luar di pasar tradisional itu muka-mukanya muka-muka biasa santai gak ada yang bersembunyi sana-sini wah gemeter misalnya kan kemudian pucat enggak walahi semua tenang orang-orang Gaza itu memang oke lah ada anak kecil yang menangis ketika terluka wajar sakit terluka seorang ayah menangis ketika anak yang meninggal wajar itu manusia tapi warga Gaza ini gak ada yang takut sama sekali mereka bilang yaudah kalau saya waktunya mati matilah tapi saya lebih baik mati dalam keadaan melawan dalam keadaan tegar sabar daripada mati dalam keadaan bersembunyi dalam keadaan misalnya menyerah luar biasa ketegaran warga Gaza ini dan rahasia lainnya dalam surat An-Nisa Allah berfirman A'udhu B'lai wa'ala tahinu fi betigha il qawm in takunu ta'lamuna fa'innahum yaklamuna kama ta'lamun itu kata Allah jelas sekali ya ya kata Allah kalian jangan lemah walatahinu jangan kalian terlihat lemah ketika musuh ini ya ingin memerangi kalian ingin masuk dalam pertempuran ya ingin membantai kalian jangan terlihat lemah terlihat kuat itu yang yang diperlihatkan oleh pejuang Gaza mereka gak pernah kelihatan takut atau ragu-ragu oke kita selesai kita menyerah kita enggak karena karena kata Allah jelas in takunu ta'lamun fa'innahum yaklamuna kama ta'lamun nah kata Allah apa kalau kalian itu kesakitan ingat mereka juga kesakitan bahkan lebih sakit daripada kesakitan yang kalian merasakan selamat menikmati